Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan membahagikan news entertainment dan hiburan buat teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membawakan sebuah berita yang bagus buat kita semua teman-teman, berita gembira. Yaitu mengenai vaksin covid-19 Sinovac ini diklaim aman, berkasihan, dan mampu membentuk antibody di dalam tubuh. Berita ini kita terima dari kepala Badan POM, Ibu Penny Kalukito dalam konvensi PESnya teman-teman yaitu pengumuman pada hari ini yaitu pemberian izin mengenai darurat vaksin pada Senin hari ini. Diketahui bahwa vaksin covid-19 Sinovac ini telah diuji tahap ketiga itu di Bandung teman-teman, ini telah memenuhi standar keamanan yang disaratkan oleh WAO. Ibu Penny ini mengatakan bahwa pertama hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan yang diperoleh dari studi klinis fase ketiga di Indonesia, Brazil, dan Turki secara keseluruhan aman dengan kejadian efek samping ringan hingga sedang. Pertama hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan yang diperoleh di studi klinis fase ketiga di Indonesia, Brazil, dan Turki ini secara keseluruhan dampaknya sangat ringan teman-teman. Seperti kita ketahui yaitu seperti nyeri, iritasi, dan pembengkakan yang tidak bahaya dan dapat pulih kembali keesokan harinya. Terus yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi kasiat, vaksin Sinovac mampu membentuk antibody di dalam tubuh. Yaitu yang sangat benar-benar sangat kita tunggu teman-teman, yaitu kehadiran dari vaksin ini yang ternyata membentuk antibody dalam tubuh. Dalam konvensi press tersebut, antibody yang sudah dilihat ini mampu membunuh serta menetralkan virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh. Terus yang ketiga, dari sisi efekasi vaksin telah diperoleh persentase sebesar 65,3%. Dalam konvensi press hari ini teman-teman, diketahui juga bahwa persyaratan WHO di mana efekasi itu minimal adalah 50%, tapi pada Sinovac ini teman-teman sudah mencapai 65,3%. Angka efekasi 65 ini menunjukkan harapan bahwa vaksin Sinovac ini mampu menurunkan kejadian infeksi hingga 65,3%. Sesuai persyaratan dari WHO juga, ini bahwa ini telah mampu untuk menurunkan secara efektif teman-teman. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah rencananya itu akan memulai vaksinasi COVID-19 ini pada pekan ini teman-teman. Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, rencananya vaksinasi ini akan dilakukan Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Rencananya vaksin COVID-19 pertama di Indonesia akan disuntikkan ke Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam konferensi Presiden itu juga Bapak Menteri Kesehatan ini mengatakan MUI telah mengeluarkan kabar terkait kehalilan vaksin tersebut. Demikian berita dari vaksin COVID-19 ini teman-teman. Harapan kita semoga kita dapat juga menerimanya buat seluruh warga Indonesia dan kita bisa beraktifitas seperti semula. Terima kasih udah nyakin video dari kita, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.